Kitab Yeheskiel, Pasal 18 Keadilan yang murni Perkataan Tuhan datang kepadaku, katanya Mengapa kamu mengatakan peribahasa, orang tua memakan anggur asam, tetapi gigi anak-anak menjadi ngilu? Tuhan Allah mengatakan, demi aku yang hidup, aku berjanji bahwa orang di Israel tidak lagi menganggap bahwa peribahasa itu masih berlaku Aku akan memperlakukan setiap orang, anak, dan orang tua sama saja Orang yang berdosa, dialah akan mati Barang siapa yang baik akan hidup Orang baik sedemikian akan melakukan yang benar Ia tidak pergi ke gunung-gunung untuk ambil bagian pada makanan yang dipersembahkan kepada berhala Ia tidak berdoa kepada dewa yang keji di Israel Ia tidak mengadakan percabulan dengan istri tetangganya Ia tidak mengadakan hubungan suami istri dengan istrinya semasa haid Ia tidak mengambil keuntungan dari orang lain Jika orang meminjam uang daripadanya, ia dapat mengambil jaminan dan memberikan uang kepada orang lain Apabila orang itu membayarnya kembali, jaminan itu dikembalikannya Ia memberikan makanan kepada yang lapar dan pakaian kepada yang membutuhkannya Jika orang mau meminjam uang, ia meminjamkannya dan tidak mengambil bunganya Orang yang baik tidak mau jahat Ia selalu jujur terhadap setiap orang Orang dapat mempercayainya Ia mematuhi hukumku dan mempelajari aturanku Sehingga ia dapat belajar menjadi jujur dan terpercaya Ia itu baik, jadi ia akan hidup Demikian firman Tuhan Allah Ada orang yang mungkin mempunyai seorang anak yang tidak melakukan sesuatu dari yang baik itu Anak itu mencuri barang dan membunuh orang Ia melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan ayahnya Ia pergi ke gunung-gunung dan memakan makanan yang dipersembahkan kepada dewa-dewa Ia melakukan dosa percabulan dengan istri tetangganya Ia memperlakukan yang salah terhadap yang miskin Orang yang tidak berdaya Ia mengambil keuntungan dari orang Ia tidak mengembalikan jaminan ketika yang berhutang membayarnya Ia berdoa kepada berhala yang kejih dan melakukan hal yang lain yang mengerikan Ia meminjamkan uang kepada orang yang membutuhkannya Tetapi ia memaksa mereka untuk membayar bunga Anak jahat itu tidak akan diperbolehkan hidup Ia melakukan hal yang mengerikan Jadi ia dibunuh Dan dia bertanggung jawab atas kematiannya sendiri Sekarang anak jahat itu mungkin juga mempunyai seorang anak Anak itu melihat kejahatan yang dilakukan ayahnya Dan dia tidak mau hidup seperti ayahnya Anak yang baik itu memperlakukan orang dengan jujur Ia tidak pergi ke gunung-gunung dan tidak memakan makanan yang dipersembahkan kepada dewa Ia tidak berdoa kepada berhala yang kejih di Israel Ia tidak melakukan dosa percabulan dengan istri tetangganya Ia tidak mengambil keuntungan dari orang Jika orang meminjam uang dari dia Ia menerima jaminan dan memberikan uang itu kepadanya Dan apabila orang itu membayarnya kembali Jaminan itu dikembalikannya Ia memberikan makanan kepada orang yang lapar Dan dia memberikan pakaian kepada orang yang membutuhkannya Ia menolong orang miskin Jika orang mau meminjam uang Ia meminjamkannya Dan dia tidak mengambil bunganya Ia mematuhi dan mengikuti hukumku Ia tidak akan dibunuh karena dosa ayahnya Ia akan hidup Ayah mungkin menyeksa orang dan mencuri barang Ia tidak pernah melakukan sesuatu yang baik terhadap umatku Ia akan mati karena dosanya sendiri Engkau mungkin bertanya Mengapa anak itu tidak dihukum karena dosa ayahnya Ada pun sebabnya ialah anak itu jujur Dan melakukan yang baik Ia sangat hati-hati mematuhi hukumku Jadi ia akan hidup Orang yang berdosa lah yang mati Anak tidak akan dihukum karena dosa ayahnya Dan ayah tidak dihukum karena dosa anaknya Kebaikan seseorang adalah miliknya Dan kejahatan orang jahat adalah miliknya sendiri Sekarang jika orang jahat bertobat Mereka akan hidup dan tidak mati Mereka menghentikan semua kejahatan yang dilakukannya Dan memohon untuk mematuhi semua hukumku dengan teliti Mereka dapat menjadi jujur dan baik Allah tidak akan mengingat semua kejahatan yang dilakukannya Ia akan mengingat hanya kebaikannya Jadi mereka akan hidup Tuhan Allah mengatakan Aku tidak mau orang jahat mati Aku mau mereka bertobat Sehingga mereka dapat hidup Sekarang bisa saja orang baik berhenti menjadi orang baik Mereka mengubah hidupnya Dan melakukan semua hal yang mengerikan Yang dilakukan orang jahat pada masa lalu Orang jahat bertobat Jadi mereka dapat hidup Jadi jika orang baik berubah dan menjadi jahat Allah tidak mengingat semua hal yang baik yang dilakukannya Allah mengingat bahwa mereka berbalik melawannya Dan mulai berdosa Jadi mereka akan mati karena dosanya Kamu mungkin mengatakan Tuhanku tidak adil Dengarkan hai keluarga Israel Aku adil Kamu salah satu yang tidak adil Jika orang baik berubah dan menjadi jahat Mereka harus mati Karena yang jahat yang dilakukannya Dan jika orang jahat berubah dan menjadi baik dan adil Mereka menyelamatkan hidupnya Mereka akan hidup Mereka melihat betapa jahatnya mereka Dan datang kembali kepadaku Mereka berhenti melakukan yang jahat Yang dilakukannya pada masa lalu Jadi mereka akan hidup Mereka tidak akan mati Orang Israel mengatakan Hal itu tidak adil Tuhanku tidak adil Aku adil Kamulah yang tidak adil Demi keluarga Israel Aku akan menghakimi setiap orang Hanya karena yang telah dilakukannya Demikianlah firman Tuhan Allah Jadi kembalilah kepadaku Hentikan melakukan yang buruk Jangan biarkan hal yang mengerikan Membuat kamu berdosa Lemparkan jauh-jauh semua berhala yang mengerikan Yang kamu buat Itu hanya membuat kamu berdosa Bertobatlah Mengapa kamu harus membawa kematian Kepada dirimu sendiri Hai orang Israel Aku tidak mau membunuhmu Kembalilah dan hidup Demikianlah firman Tuhan Allah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!